Dari sisi lain Boom juga akan coba berhadapan dengan Aura dan Lyserk tertakedown oleh pemain-pemain dari lawan-lawan yang ini dia Takai tadi nampaknya melemparkan granat ke arah depan bisa berapa satu orang Lyserk akan coba melemparkan smoke juga dan gini dia Micro Boy harus segera untuk melakukan revive namun dia juga punya PR untuk melakukan healing. Wah 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 Evos kayaknya diacak-acak posisinya oleh Takai kali ini dengan sangat agresif dan berani Kian sudah mulai ngeflake sebelah kiri dan Slyzer pun tertangkap kali ini gak berhasil untuk melakukan revive terhadap McBoy dan ternyata last man standing ada Kaif di belakang sana bakal melakukan clutch dan itu dia bantengnya memulangkan harimau putih. Iya nampaknya harimau putih bisa dijinakan oleh banteng ungu namun dari sisi lain Boom akan melakukan spray ke arah depan Aura Jeksi bisa mendapat satu orang tadi dan Boom nampaknya hanya bisa berpasrah saja disana dan kita melihat dari sisi lain juga seorang Jeksi. Kembali bakal spray dan Jeksi itu dia pruningnya sangat on point sekali ke arah satu main dari tim Victim. Wow kali 4 prone dan benar-benar on point karena Fajar itu luar biasa banget tapi kayaknya ini sulit banget juga buat Aura. Setup Smoke sudah ditabur di mana-mana karena di belakang mereka juga ada Boom di sementara mereka juga harus fokus dengan Victim. Di sisi lain kali ini ada Genesis Dogma dua player tersisa masih berusaha untuk ngelog mendapatkan kill point. Kill point tambahan dari Skylights juga ini benar-benar silaka banget sih buat semua tim yang masih belum dapetin touchdown ke dalam circle-nya. Ya gak bisa keluar dari celah ini tadinya pertama menjadi area yang cukup menyenangkan tapi nampaknya tidak. Dan let's go teman-teman yang lagi nonton jangan lupa untuk like untuk terus mensupport tim-tim kesayangan kalian. Karena ini adalah hari terakhir di Super Week yang pertama masih ada sepuluh tim yang akan berusaha untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner di Rengkel kali ini. Dari Hades juga udah berhasil untuk menumbangkan satu player dari Foxy bakal langsung di push begitu aja Zai turun dengan mobilnya. Bakal langsung nge-push di depan sana ada Bom spray down ke depan lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan satu orang. Wow ini luar biasa banget agresivitas sekali. Sangat tinggi ada Dewa United nyempil di belakang sana kenapa bisa ada Steve di belakang sana. Aku juga gak ngerti bakal langsung dispray kembali sama Hades mengamankan satu kill point. 2-1 masih ada Jisun akan gak berhasil ke peluang clash tapi ternyata Zai harus tertangkap. Jisun lo parah banget. Apakah bisa diselamatkan oleh flank yang dilakukan oleh Takai dan itu dia akhir dari 2-1. Betul ditahan kembali, dimainkan kembali tempo-temponya tapi ternyata hijrah juga harus dilumpuhkan disana. Masih ada Voker dan Pondbeat yang selamat cuman masalahnya posisi dari boom ini open banget. Bahkan ada Booms dari Genesis Dogma yang berhasil untuk mendapatkan vision juga ke arah boom. Ini bakal menjadi cilaka banget apa lagi kali ini Renauder bersama mendapatkan Pondbeat. Pondbeat langsung saja diamankan dan Voker juga diamankan. Boom dipulangkan oleh Aero Wolf Esports. Ke arah Alter Ego. Sementara itu di sisi lain Bonofa juga berhasil untuk mengamankan satu player dari Skylight Gaming. Masih terus banyak peluru-peluru panas yang masuk ke tiap player. Dan kalau kita lihat Oke Ozora ternyata masih nyimpil disana. Dia punya shake yang cukup kecil akan coba ditebak juga dan itu. Baru saya notice langsung dipulang oleh seorang licin dengan DP-nya. Kembali fight terjadi ini dia. Bonofa, Alter Ego, Aero Wolf masih bertahan di dalam circle. Gua yakin nih semuanya nungguin. Nah circle-nya ke tengah-tengah. Waduh semuanya bakal berlomba-lomba pastinya. Dan bakal ada adu tembak juga dari satu sisi dengan sisi yang lain di sisi lain. Ternyata ada Potato juga yang berhasil untuk mendapatkan Smith. Smith harus di-revive kalau misalkan memang Alter Ego butuh firepower untuk masuk ke dalam circle-nya. Ini benar-benar pat-pat. Kalau lipat siapa cepat dia dapat. Namun Aero Wolf kali ini akan dilakukan pergerakan terlebih dahulu di spray ke arah depan. Waduh kombat terjadi. Tertinggal satu pemain Matthew nampaknya akan coba dicari yang kedua kali ini. Sudah tiga orang tertinggal tadi. Seseorang dari pemain-pemain Alter Ego akan coba dicari oleh pemain-pemain Aero Wolf. Satu orang disana akan coba spray ke arah depan. Dan itu dia spray yang sangat on point di dalam smoke-nya. Langsung dipulangkan pemain-pemain dari Alter Ego oleh Aero Wolf. Terakhir yang bisa mereka lawan. Kayaknya ini sekali benar-benar nyari momentum, nyari tempo. Karena mereka juga sudah dekat dengan circle-nya. Namun kali tinggi mulai keluar. Mulai akan coba menembak ke arah depan. Satu orang di-take down. Hanford U nampaknya dari sisi lain juga di-backup oleh pemain-pemain. Dari Bonafide pinggir ter-take down. Namun dari lain Jersey akan coba merayap-rayap dia ke arah dalam circle. Mereka sudah sangat dekat dengan circle-nya potato. Berada di belakang batu. Akan coba loncat-loncat terlebih dahulu untuk mencari vision ke arah depan. Lim ke arah kiri. Spray ke depan dan mendapat satu orang. Tidak ternyata player tergantung oleh kena blue zone. Kembali kali ini. Max akan juga di-take down. Satu orang Jersey menjadi harapan terakhir dari SG. Akan coba disari oleh seorang potato. Namun masih belum on point tadi. Dan langsung dipulangkan karena ada seorang potato dengan M4-nya. Iya betul sekali. Tadi kakinya masih kelihatan dan masih bisa ditembakin dengan red dot side. Luar biasa banget. Dua tim tersisa Bonafide dan Arrow. Siapa yang akan mendapatkan win-win-winan chicken dinner? Let's go. Kita lihat fight-nya sudah berlanjut. Hazelnut ternyata berhasil untuk dilumpuhkan. Dan potato sudah mulai melakukan set up smoke juga. Ada Renalre yang bakal melakukan backup dari arah belakang. Melakukan flank perlahan-lahan. Memberikan waktu malah untuk Bonafide melakukan revive. Tapi ternyata kali ini nooks sudah mulai on fire juga. Hazelnut berhasil untuk ditangkap. Ternyata trading nook terjadi. Ada granat dari potato. Buy one get one free. Wow nooks juga terkena splash damage kembali. Siapakah yang akan mengamankan WWCD-nya Renalre? Masih merayap-rayap. Sudah bangun. Bangkit berdiri dan salah satu saja di spray down. Oh ternyata nooks bisa berhasil untuk mendapatkan satu. Semua sentang-kentang-dang-kentang-dang-kentang-kentang-kentang. Gepalakan seolah untuk melakukan spray. Winner winner chicken dinner. Untuk tim Arrow of Leeds.